Ketika saya memperbaiki kemampuan, saya akan memperbaiki kemampuan. Saya akan menjaga Anda. Mubi saya pergi, Shenyuan. Mereka sudah datang. Jangan lakukan. Akhirnya akan menunggu Anda. Sudah. Lepas. Kembali lagi bersama Bang Jagos. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah dongwa seri seni Tianjijun. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan. Yang kini memperlihatkan Tan Yun yang berfokus menerobos dia akhirnya mencapai kerana pemurnian jiwa di tingkat 3. Dibantu oleh sisa-sisa dari kekuatan pusiu dan hasilnya memuaskan. Tetapi, prosesnya masih berlanjut. Dia mencoba mengetes kesadaran spiritualnya yang tidak lain merupakan kekuatan pendeteksi. Dan sekarang, dia sudah bisa menjangkau sekitar radius 242 mil. Tidak cuma sampai di situ, kekuatan jiwa milik Tan Yun itu bisa setara dengan musuh di ranah pemurnian jiwa di tingkat 6. Semua itu masih bisa ditingkatkan lagi guys. Bahkan, Tan Yun bisa melawan musuh di ranah pemurnian jiwa di tingkat 9. Asalkan, tubuh Hong Mengnya itu ditingkatkan sampai ke level ketiga. Tapi, untuk sekarang ada urusan yang jauh lebih penting yaitu mengambil keempat pedangnya Tan Yun. Dia segera terbang menghampirinya. Keempat pedangnya ini masing-masing memiliki namanya tersendiri. Tan Yun memulai proses pengambilannya. Dengan sisa kekuatannya pusiu, segera dikeluarkan dari dalam tubuh dan dimasukkan ke dalam empat pedang itu. Soalnya pedang ini masih tersegel sama pusiu jadi harus menggunakan darah atau kekuatan pusiu baru bisa mengambil pedangnya. Keempat pedang diperkecil menjadi seukuran manusia. Tidak lupa Tan Yun mengucapkan rasa minta maaf. Ya, karena sudah membiarkan mereka berempat menderita. Tentu yang namanya pedang tingkat tinggi itu memiliki kesadaran spiritualnya tersendiri guys. Alias bisa ngomong, bisa berpikir. Dan mereka berempat langsung mengatakan sangat kangen akan tuannya ini. Keempat pedang itu begitu senang akhirnya mereka diselamatkan. Dan Tan Yun pun memasukkan ke dalam tubuhnya. Tetapi setelah itu dia malah teringat akan pertarungannya dulu saat melawan Yu Kin. Yaitu pertarungan mereka terjadi begitu sengit menghasilkan Tan Yun kesulitan bahkan hampir tewas. Teknik serangan Yu Kin itu memang mengerikan guys. Tetapi Tan Yun sangat bingung dia itu tipe orang yang tidak pernah mengampuni musuh-musuhnya. Tetapi entah kenapa setiap bertarung melawan Yu Kin dirinya itu tidak ada niat untuk menghabisinya. Selain itu dia melihat serangan teknik pedang yang dimiliki oleh Yu Kin itu sangat kuat dan sangat sulit untuk dilawan. Tan Yun mengira pedang yang digunakan oleh Yu Kin itu merupakan salah satu pedangnya Tan Yun yaitu pedang Hong Huang. Dia berjanji akan merebut kembali ketiga medan perang di sini dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk. Karena ketiga medan perang merupakan tempat di mana semua bawahannya Tan Yun itu terkubur. Mau itu ngarai Sekte Huangpu, Tanah Abadi, bahkan medan perang milik Istana Jiwa itu bakal Tan Yun rebut semua nanti. Untuk sekarang Tan Yun bakal memperkuat tubuh Hong Mengnya. Saat proses dimulai dirinya bakal sangat rentan akan serangan. Jadi si Kera harus melindunginya lebih ekstra nih. Di bawah perlindungan sang Kera tidak ada yang perlu ditakutkan. Di sisi lain tepatnya Sekte Huangpu. Di sana sudah ada Tugu dalam memperingatkan para murid yang gugur dalam ujian Tanah Abadi. Tetapi itu sekarang ketua tantai akan menepati janjinya. Yaitu memberikan hadiah besar bagi para muridnya yang selamat dari ujian Tanah Abadi. Tetapi bagi yang gugur bakal dikenang selama-lamanya. Sementara yang selamat bakal dijadikan sebagai murid gerbang peri di atasnya gerbang dalam. Semua orang berduka atas murid yang gugur dalam ujian. Tidak lupa ketua tantai menceritakan bagaimana berjasanya seseorang Tan Yun yang memimpin semua murid di PC itu agar bergabung dan menghabisi. Semua murid dari kedua Sekte Musuh. Terkecuali Tuan Muda Sekte Priabadi dan Wanita Suci Istana Jiwa. Kontribusi begitu besar tidak terbalaskan. Tetapi sayang sepertinya nasi buruk menimpa Tan Yun. Membuat dia gugur di usia yang begitu muda. Walaupun dia sudah tenang di alam sana tetapi semangatnya akan selalu berkobar. Tidak pernah bakal padam dalam hati mereka. Sehingga ketua tantai secara pribadi menghargai Tan Yun dengan mendirikan monumen khusus untuk dirinya. Membuat para murid di PC pil auto menangis sangatlah sedih. Terlihat semua murid tukang menangis tiada henti. Setelah selesai mengenang Tan Yun ketua tantai memberikan informasi penting nih. Dan nanti bakalan ada kompetisi lagi seperti kompetisi di tanah abadi yaitu di Sekte Priabadi lagi. Sebenarnya ketua tantai tidak ingin terlalu banyak orang ikut dalam ujian ini. Karena ditakutkan para murid akan menjadi korban seperti kemarin. Apalagi saat ini ketua tantai yakin nanti kedua Sekte itu bakal bergabung demi menghancurkan para murid Sekte Huangpu. Nantinya juga bakal diadakan kompetisi 9 di PC sebelum memulai percobaan ke tanah abadi. Jika dari kompetisi itu bisa melahirkan seorang jenius seperti Tan Yun. Maka dia mempersilahkan para murid agar tetap ikut percobaan di tanah abadi. Tetapi kalau tidak ada maka tetap saja Sekte Huangpu tetap harus mengirimkan 100 murid walaupun mereka menyatakan menyerah. Yang ternyata hal itu bersumber dari aturan awal ketiga Sekte Kuno itu menyebutkan. Kalau salah satu Sekte menyerah mereka harus tetap mengirimkan 100 murid. Jadinya ketua tantai mempersilahkan para murid secara sukarela berpartisipasi dalam kompetisi 9 di PC ini. Mendengar akan hal itu disana tidak ada satupun murid yang bersuara. Mereka sudah pasti sangat ketakutan itu akan kompetisi tersebut. Mereka mengira ikut serta dalam kompetisi itu sama saja mereka bunuh diri. Setelah informasi diberikan semua tetua menunggu respon dari para murid yang kali ini tidak ada yang berani untuk berpartisipasi. Sampai akhirnya di saat itu tiba-tiba ada satu murid yang bersuara dan bersedia untuk menjadi peserta kompetisi. Dia adalah Nanggong Ruksu yang bersedia mengikuti kompetisi tanah abadi. Mendengar itu semua orang kaget bukan main. Begitupun Daniu dia terdiam melihat Nanggong Ruksu yang memang sangat berani. Selain mengatakan kesediaannya Nanggong Ruksu juga berjanji kalau nanti saat di tanah abadi dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para murid musuh. Tentu saja ketua tantai mengizinkannya dan merasa yakin. Setelah Nanggong Ruksu barulah mulai satu persatu para murid yang lain mengatakan kesediaan mereka. Sampai akhirnya kuota murid yang ingin ikut itu melebihi kuota yang dibutuhkan. Jadinya ketua tantai pun menyerahkan pemilihan para murid yang akan ikut serta kepada para ketua divisi. Setelah itu tanpa diduga seorang tukang dari DP Sipil kemudian maju. Dia adalah Daniu. Dia meminta izin kepada para tetua. Untuk mengizinkannya berpartisipasi juga. Dia ingin melakukan penghormatan terakhir kepada Tan Yun yaitu saat berada di tanah abadi. Awalnya para tetua menolak akan hal itu. Karena Daniu ini bukanlah seorang praktisi. Jadinya ketika dia diizinkan ikut maka sudah pasti ketika nanti bertemu dengan murid sekte musuh dipastikan dia auto tewas. Tapi dia tidak peduli. Yang ada dia terus kekeh meminta izin agar sang tetua mengizinkannya. Karena seperti itu jadinya tetua Wande pun mengizinkannya. Singkat cerita semua murid pun akhirnya sudah terpilih. Mereka juga mulai melakukan perjalanan untuk ke tanah abadi. Di perjalanan mereka kembali melewati sebuah tempat yang dulunya di sana ada pedang Huo Wu. Semua murid melihat ke arahnya. Tak terkecuali Daniu. Dia ingat betul tentang momen kebersamaannya dengan Tan Yun saat pertama kali melewati tempat ini. Di mana ia mengingat tentang perbincangannya dengan Tan Yun saat membicarakan sebuah pedang super besar yang ada di sini. Namun kini kedatangannya yang kedua kali tentu sangatlah berbeda. Selain tidak adanya Tan Yun, di sana juga tidak ada pedang yang besar dan sudah diganti dengan sebuah monumen. Mari beralih ke jurang pemakaman. Saat ini kita masih diperlihatkan Tan Yun yang masih berkultipasi. Yang akhirnya dia pun sudah usai dan sudah selesai untuk pelatihannya. Tentu saja pelatihannya kali ini bisa dikatakan sukses. Yakni Tan Yun sudah meningkatkan tubuh Hong Mengnya menjadi ketingkat 3. Selain itu Tan Yun juga mencoba jarak kesadarannya yang juga sudah ditingkatkan menjadi 2 kali lipat. Dan kini setelah sekian lama berada di sini. Akhirnya Tan Yun kemudian mengingat Meng Yi yang dia merasa. Meng Yi pasti sudah khawatir kepadanya. Dia pun berniat untuk kembali dan menunggu waktu sekitar setengah tahun lagi. Karena dalam waktu itu ujian tanah abadi akan kembali dibuka. Jadinya di saat itu Tan Yun akan keluar untuk kembali ke Sekte Huangpu. Tapi sebelum berangkat Tan Yun terlebih dulu menyemunyikan tempat ini. Hingga memasang sebuah formasi agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sini. Dan akhirnya setelah semuanya selesai langsung saja Tan Yun pun melompat ke pundak Sikera. Dan mereka pun langsung pergi. Sin kembali ke para murid Sekte Huangpu. Di sana mereka terus memantau pergerakan dari para murid Sekte Musuh. Sampai saat ini mereka tidak melihat adanya eksistensi dari mereka. Semua murid mengira apa mungkin semua murid Sekte Musuh itu sudah masuk ke dalam portal ruang dan waktu. Akan tetapi Nanggong Ruksu masih merasa khawatir. Jadinya dengan begitu ia kemudian memutuskan untuk menunggu terlebih dulu. Yaitu sampai portal tersebut akan segera ditutup. Dengan begitu Nanggong Ruksu mengira mereka akan terhindar dari penyergapan murid Sekte Musuh. Mendengar ini semua orang pun setuju. Namun tanpa diduga di saat sudah sampai di dekat portal itu. Di sana ternyata sudah bersiap para murid Sekte Musuh yang siap menyergap. Mereka telah menunggu kedatangan dari para murid Sekte Huangpu. Nanggong Ruksu yang melihat itu segera mempercepat laju kapalnya agar segera masuk ke dalam portal tersebut. Namun hal itu tidaklah mudah. Tentu saja semua murid Sekte Musuh mereka tidak membiarkannya. Segera mereka pun melancarkan serangan gabungan untuk diarahkan pada murid Sekte Huangpu. Yang bahkan serangan tersebut membuat salah satu murid akhirnya tewas. Segera setelah itu Nanggong Ruksu meminta semua rekannya untuk secepatnya masuk ke dalam portal. Namun kembali para murid ini sudah bersiap dan langsung menghentikan mereka. Dan setelah itu waduh bersambung. Baiklah mungkin segitu saja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Nanggong Ruksu ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.